ini adalah bentuk daripada lubang bulut sungai jadi lubang ini lumayan besar biasanya bulut ini berwarna nya tidak hitam tapi agak kekuning-kuningan dan bulut ini lebih besar daripada bulut-bulut yang lainnya kita akan mencari lagi lubang-lubang bulut yang lain atau lubang hewan lainnya nah ini ini kita temukan satu lagi ini juga lubang belut ya tapi ini lubangnya udah dalam dan airnya pun sudah agak di dalam ini lebih besar daripada bulut-bulut biasanya dan ini ada satu lagi lubang belutnya jadi perbedaan dari belut sawah dengan belut sungai ini lubangnya begitu besar ya dan lebih berwarna kekuning-kuningan dan beginilah tempat atau tempat-tempatnya belut sungai ya ini bukan sungai tapi termasuk danau ya cuma dikelaskan dalam kategori bulut sungai dia sangat-sengang senang menempati tempat-tempat seperti ini coba kita lihat apakah ada soalnya di sini ini kita temukan satu lagi tempat-tempat yang belum tahu ini ini apakah lubang belut atau bukan ya ini juga lubang belut nah inilah tentu dari lubang belut sungai dia berada di pinggir-pinggir begini ini dia biasanya dalam lubang ini lebih daripada satu ekor kadang sampai tiga ekor ya yang berwarna yang kekuning-kuningan kadang mereka memakan yaitu keong-keong seperti ini ya itu jadi makanan mereka dan lele pun sangat senang menempati danau kecil seperti ini ini sangat bagus sekali untuk spot pasang tajur ya jadi cara unik memancing belut sungai ini kita tidak perlu mencari lubangnya jadi cukup menggunakan pancing seperti ini ya cuma jangan letakkan gini aja karena belut ini akan keluar pada waktu sore hari menyerang malam jangan keluar dan memakan empat dan tepi-tepi seperti ini jika malam dia akan keluar ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan komen share dan subscribe-nya ikuti terus petualang saya terima kasih